Pemirsa pria pelaku ekshibisionis terhadap istri komedian Isa Bajai akhirnya diringkus. Pelaku yang sudah berusia 50 tahun ini mengaku aksinya dipicu dirinya yang kecanduan video porno. Y alias U pria 50 tahun ini ditangkap tim buser posek Duren Sawit Jakarta Timur di kediamannya di kawasan Cipinang Muara. Y merupakan pelaku ekshibisionis terhadap istri komedian Isa Bajai yang sedang berolahraga di komplek abadi Duren Sawit. Pelaku mengaku telah beraksi dua kali dan sebelum mencari korbannya, pelaku terlebih dahulu menonton film porno dan mengkonsumsi minuman keras. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian yang dikenakan pelaku dan satu sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Karena yang bersangkutan ini habis atau telah mengkonsumsi minuman keras untuk orang bukti berapa. Sehingga timbul biradi kemudian karena dia menonton video porno sehingga dia ingin melapiaskan nafsunya tersebut. Dan lagi yang bersangkutan ini sampai dengan umur 40 lebih belum memiliki pasangan ataupun belum memiliki istri. Atas perbuatannya pelaku dikenakan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Di kompleks abadi Duren Sawit, Jakarta Timur inilah istri komedian Isa Bajai menjadi korban pelaku ekshibisionis saat sedang berolahraga pagi. Korban awalnya tidak curiga saat pelaku mengikutinya yang sedang berlari kecil. Namun saat suasana di lokasi sepi, pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti lalu sengaja memamerkan alat kelaminnya ke korban. Menurut Isa Bajai, ekshibisionis yang dialami istrinya ternyata juga pernah terjadi pada warga lain di lingkungan tempat tinggalnya. Tiga tetangga yang udah laporan tuh sering, sampai tiga kali, sampai dia manjat pager. Kelihatin alat kelaminnya manjat pager. Aksi pelaku ini juga terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Pelaku sendiri sudah tertangkap dan diproses hukum di Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur.